Halo guys kembali lagi ke channel saya Eko Junior di video kali ini saya mau unboxing sebuah paketan paketannya itu di dalamnya ada apa? kita lihat sama-sama oke guys ini kita langsung buka saja untuk paketannya oke kita langsung buka di bagian sini guys nah ini sudah lama ya saya nggak bikin video unboxing nah kebetulan saya ini pesen sebuah barang untuk perlengkapan Youtube saya ini dibungkus dengan plastik plastik pelindungnya lumayan tebal oke guys kita buka nah ini dia ini adalah sebuah tripod guys nah ini dia ini adalah sebuah tripod atana kaiser 234 guys nah ini kebetulan laptop saya sudah rusak itu yang waypoint itu ya harganya cuma Rp 34.000 kalau nggak salah itu nah sekarang saya ganti tripod yang ini guys biar lebih kontennya itu biar lebih bagus ya kalau ada tripodnya oke guys untuk kita lihat untuk di bagian kardusnya disini ada beberapa keterangan ya ada beberapa keterangan disini aku nggak tahu sih karena ini bahasa Inggris guys ya oke mungkin nanti akan saya shoot di kamera tersendiri ya agar lebih detail untuk gambarnya nah disini ada beberapa keterangan ya sebetulnya ada banyak sih sebetulnya oke nanti akan saya shoot ya sendiri saja ya nah ini ya guys ya untuk di bagian kardusnya ya ada quick replace system for AC camera remove and replacement ya nah disini di gambar ini digunakan untuk itu digunakan untuk wadah buat kamera ya jadi itu bisa langsung dilepas gitu pokoknya ya nah terus dibawahnya lagi itu ada keterangan gambar seperti ini nah ini adalah hijau-hijau ini seperti contohnya seperti kompas gitu ya nah itu kalau misalkan gelembungnya ada di tengah berarti itu menandakan bahwa posisi datar ya guys atau seimbang nah untuk dibawahnya lagi ada untuk meninggikan ya guys ya terus yang paling bawah sendiri itu ada gambar ini pengunci kaki-kakinya ya ini pengunci kaki-kakinya dari tripod ini ya guys ya nah terus di samping kardus sampingnya ada nama merek tripodnya ya guys ya merek Atana Kaiser 234 ya seperti ini coba saya balik dulu ya guys ya ini nah terus untuk dibaliknya lagi ya Nah ini Atana ya terus Kaiser 234 ya lektual tripod nah disini ada keterangan seperti ini guys jadi ada eh mungkin ini maksudnya empat empat kaki empat penguncian ya disini terus tinggi dan panjangnya ya atau lebarnya ya ternyata nah terus ini adalah mark baik disini tinggi maksimalnya satu ini ya terus beratnya ya ini beratnya 1,2 kg dan berat maksimal beban ya itu 5 kg guys oke untuk disini ada gambar tripodnya sudah habis guys ya dibaliknya sudah tidak ada gambar-gambar lagi cuma nama-nama dari merek atau tripod ini ya oke guys ya oke guys ya kita langsung buka aja tripodnya nah ini dia wow sudah habis ya nggak ada kosong ya dan kita dapat sebuah tas begini ya jadi ini bisa dibawa kemana-mana oke mantap ya aduh nah ini langsung saja kita buka jadi ini barangnya sudah terbungkus tas guys ya nah ini dia tripodnya ya wah mantap ini kita coba ya guys ya kita buka ya ini dia lalu kita dapat ini holder ya holder ya holder ya ini gunanya untuk menempatkan hp guys ya untuk menempatkan hp nah ini bisa ditarik seperti ini nah ini gunanya untuk menempatkan hp bisa kalian taruh disini untuk ini di bagian sininya ya itu nanti ditaruh disini atau mungkin kalian berdirikan seperti ini juga bisa nah oke seperti itu ya oke dapat ini dan yang terakhir adalah tripodnya ini nah kenapa kalau saya beli yang ini karena dia mantap guys kayaknya dia kokoh ya nah untuk di bagian kakinya ya saya bahas mulai dari kaki ya disini nah untuk kaki yang untuk untuk bagian kakinya itu terdapat sebuah semacam kayak ini guys ya kakinya itu bisa misalkan ini tempatnya nggak rata itu dia bisa menyesuaikan ini guys ya kelihatan nggak kelihatan ya di sini oke nah terus selain kakinya itu juga terdapat ini bisa dipanjangkan ya nah sampai tiga nah seperti ini oke ini kita pendekkan dulu ya karena tempatnya nggak cukup guys nanti kalau misalkan kurang jelas akan saya videokan sendiri ya jadi saya akan memvideokan ini di video secara secara sendiri ya jadi biar lebih jelas nah oke guys ya disini saya akan merekamnya lebih detail lagi ya guys ya nah oke yang pertama dari bawah dulu ya guys untuk paling bawah yaitu kaki-kakinya nah ini dia kaki-kakinya ya dia bisa diatur guys ya jadi misalkan tempat kalian untuk menaruh tripod itu nggak rata atau sedikit naik turun itu dia bisa menyesuaikan guys untuk kakinya ini ya nah seperti itu guys nah untuk diatasnya lagi itu ada pengunci dari kaki-kakinya ini ya nah jadi setiap pengunci itu kalau kita buka kita dapat memanjangkannya ya nah seperti itu oke ini ada tiga pengunci ya guys ya coba kita buka untuk yang bawah sendiri nah panjangnya tuh segini guys ya nah lalu kita kunci lagi nah seperti itulah pokoknya mungkin teman-teman sudah banyak yang paham ya untuk kegunaan pengunci ini ini nah seperti ini bisa coba satu persatu ya takutnya nanti ada yang cacat seperti itu ternyata normal semua guys ya nggak usah kuat ya oke sekarang kita lanjut ke atasnya lagi guys ya nah diatasnya lagi itu ada pemberat ya seperti ini kayak pancing ya guys ya ini bukan buat untuk mancing tapi dia untuk menaruh beban ya agar lebih kuat terus atasnya lagi ini ada pengunci guys ya Nah kalau kita arahkan searah jarum jam ya atau ke kanan itu dia mengunci guys ya jadi dia lebih aman tidak mingkup ya nah seperti ini ya ya sama seperti kayak payung lah ya ya seperti itu guys ya oke ini ada naik turunnya lah mena oke ya guys ya ini sudah terkunci ya jadi aman kalau ngendorin tinggal diarahkan ke kebalikan arah jarum jam ya oke nah untuk yang atasnya lagi ini tuh ada ini guys ya semacam pegangan ya pegangan untuk membuat tripod kita ya membuat tripod kita itu agar mudah untuk dibawa ya nah contohnya seperti ini guys ya nah nah ini misalkan kalian shoteng itu kalian sambil lari atau sambil ngesot yang bawah itu enak ya dan ini juga ada ini ya tempatnya ini buat megangnya ya kalau misalkan kalian mendaki atau dimanapun itu enak ya ada ini ya jadi bisa disoteng begini guys ya terus begitu ya ya begini ya begini sis gitu ya oke oke kurang lebihnya seperti ini guys ya bentuknya dan ini juga bisa ditinggikan dengan begini ya bisa ditinggikan guys oke oke seperti ini ya terlalu atas ya kayaknya nanti enggak kelihatan tapi hati-hati guys ya kalau ini kurang pas nanti takutnya patah jadi harus kalau memutar ini harus seperti posisinya seperti ini ya nah itu baru bisa terus arahnya untuk ke atas itu arahnya ke kanan guys ya searah jarum jam terus untuk memendekkan dia ke kiri nah ini ada ini guys ya nah ini adalah bagian untuk meninggikan dari istilahnya kayak kepalanya lah ya nah tugasnya ini kayak katrol ini ya ini tuh untuk mendekkan ininya apa namanya saya juga kurang tahu guys ya wah pemula sekali saya nah pokoknya untuk mendekkan inilah ya agar lebih tinggi lagi ya jadi tripod ini tuh tinggi guys ya nah ini hampir sesaya nih paling saudara saya nih oke nah seperti ini guys ya nah oke kita lanjut nah di bagian sini ya nah ini untuk mengendorkan ya guys ya nah jadi misalkan kalian tuh diputar kok sulit itu harus mengendorkan yang ini dulu guys ya baru bisa ringan untuk menaikkan ya nah ini masih ada sangkut pautnya atau masih satu jalur ya sama ini katrolnya nah ini ya jadi enak kalau dikendorin dulu yang tadi ya ininya menjadi ringan nah kalau sudah kita kunci ya pakai itu tadi ya misalkan segini kita kunci nah ini ya nggak akan bisa goyang guys ya nggak akan bisa diturunkan kita harus kendorkan lagi guys ya disini nah seperti ini nah kita kunci lagi pakai contoh saja oke guys nah ini sudah ya oke kita kembalikan ke bawah ya biar nggak mengganggu ini nah terus atasnya lagi nah ini tuh ada hijau-hijau nih sebetulnya apa ya ini tuh sebetulnya untuk melihat tempat atau dataran kita itu rata atau enggak ya nah ini ada gelembung ya misalkan gelembung itu ada di tengah berarti dataran kita rata guys ya nah ini ya nah seperti ini nah ini kan ada di tengah lingkaran ya dari lingkaran itu nah itu berarti menandakan rata ya guys ya nah tapi saya nggak begitu menggunakan ini sih karena belum profesional juga guys oke ini gunanya sudah terus lanjut guys ya untuk di bagian yang atasnya ya tentunya nah ini sangat berpengaruh sih misalkan kalian sudah profesional tapi kalau saya nggak terus lanjut ya ke bagian atasnya yaitu yang bagian yang terpenting ya untuk penempatan kameranya atau bisa juga ditempatkan HP kalian nah ini untuk ini pegangan guys ya untuk naik turun ataupun noleh ya mengangguk atau geleng-geleng nah itu gunanya seperti itu guys ya ini gunanya nah kita kencangkan kalau kencang dia sisep guys ya terus kalau kita kencangan kencang sekali dia nggak bisa geser nah jadi enggak enggak takut kalau nanti naik turun atau gimana ya karena sudah ada pancangnya kalau kita kendorin kita semakin mudah untuk misalkan mencari video angle video yang berjalan itu semut guys ya semut nah untuk ini di bagian ini ini tuh untuk gunanya sebagai noleh ya noleh ya nolehkannya agar lebih enak ya kiri-kanannya nah ini dia ini contohnya seperti ini guys ya oke kalau kita kencangkan dia nggak noleh guys ya nggak bisa tengok kiri-kanan dia ya nah seperti itu nah kalau dikendorkan dia baru bisa noleh guys ya oke mungkin cukup segini dulu untuk noleh-nolehnya kita lanjut ke atasnya nah ini ada untuk mengencangkan atau mengencangkan ya bisa mengencangkan maksud saya ya mengencangkan ya Nah kalau kita kendorkan kita bisa ubah angelnya jadi tegak seperti ini ya misalkan kalian butuh untuk bermain tiktoknya mungkin tiktok kan itu rata-rata itu letak kameranya atau HP kalian kan harus di harus posisi vertikal ya Nah itu sebenarnya untuk mempertikalkan itu ya guys ya Nah ini juga bisa dilepas guys nah ini keuntungannya bisa dilepas ini untuk misalkan kalian mau memasang kamera kamera itu tidak usah di putar-putar guys ya kalian tinggal pasang ini nah bisa juga dipasang di holder HP seperti ini seperti itu guys ya Nah seperti ini nah ini ada yang nyangkut ini mentilnya ini harus ditekan dulu guys nah ini sudah pas kita coba kita tinggal pasang aja kalau sudah jadi kita lepas dulu baru kita kita pasang holder sama dengan memasang kamera juga gitu guys ya kita lepas dulu daripada kita harus memutar-mutar kamera lebih baik kita muter-muter yang kotanya ini ya Oke kita eh kendorkan lagi kita posisikan vertikal ya Nah seperti ini guys ya jadi HP kalian tuh posisinya begini ya tegaklah tegak nggak tidur ya oke guys ya ini juga bisa untuk tiktok juga oke guys ini sudah semuanya ya dibahas untuk komponen-komponennya oke guys ya lanjut ya kita kencangkan lagi oke guys ya mungkin segini dulu untuk video kali ini terima kasih sudah menonton video saya dan jangan lupa like komen dan subscribe jika kalian ingin bertanya silahkan klik-klik komentar ya oke oke bye-bye